Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh apa kabar semuanya semoga tetap sehat dan bahagia dan kembali bismillah channel datang dan hari ini kita masih akan berkutat dengan dapur kita dan saya akan memasak mie dengan cara yang berbeda dan saya yakin bahwa ini adalah mie yang enak sekali dan cara membuatnya juga sangat mudah jadi jangan kemana-mana ya kita bisa menggunakan mie apa saja ya mie kuning baik itu mie instan atau juga mie kemasan yang lain yang tanpa bumbu kita bisa memasaknya nah yang pertama adalah kita goreng dulu mie nya ya mie merek apa saja ya bisa mie instan atau juga mie lain dan biasanya ada ukuran mie yang nyaris sama dengan mie instan ya jadi kita goreng ya selain ini bisa kita rebus kembali juga bisa dimakan seperti ini menggunakan saus atau juga cabai bubuk bisa kita remas-remas atau hanya kita belah-belah saja rasanya sangat enak sekali ya dan sesekali bolehlah ya anak-anak menikmatinya yang penting jangan terlalu sering dan ada juga ya mie namanya mie kremes ya kalau tidak salah itu juga bisa beli tapi itu isinya sangat sedikit sekali ya jadi daripada kita beli lebih baik kita menggoreng sendiri mie nya kemudian kita kremes-remes kita beri cabai bubuk atau juga kita makan dengan saus nah selain kita bisa menikmati dengan cara tadi disini juga saya mau memberikan satu tips cara menikmati mie yang lain yaitu dengan cara kita merebus kembali mie yang sudah kita goreng ini sambil menunggu mie yang kita rebus matangnya saya siapkan bumbunya disini saya menggunakan bumbu rasa soto seperti ini bisa juga rasa rendang kare gulai ya itu akan lebih enak sekali rasanya yang basah ataupun yang kering terutama yang basah itu sangat enak sekali ya kita tidak usah menambahkan minyak lagi nah disini saya tambahkan kaldu bubuk dan juga nanti sambal ya karena ini seperti yang saya bilang tadi bahwa kering maka saya tambahkan sambal matang supaya sedikit berminyak dan juga saus bila perlu serta serta garam nah sudah matang kita masukkan saja minyak ke dalam ini airnya boleh diganti boleh juga tidak ya kalau kita ingin airnya bening kita bisa menggantinya dengan air panas kalaupun tidak ya air ini saja juga sudah cukup kita aduk-aduk kita cek rasanya dan ketika kita makan mie kita dianjurkan untuk menambahkan sayuran ke dalamnya ya sesuai selera tentunya bisa kol kortel sawi atau juga toge bahkan ya dan juga telur jadi jangan sampai kita memakan mie itu tanpa sayuran karena mie itu posisinya seperti nasi ya mengandung karbohidrat yang artinya sama saja kita makan nasi tapi rasanya enak jadi untuk menambahkan nutrisi di dalamnya kita harus menambahkan sayuran yang saya sebutkan tadi nah alhamdulillah mie sudah matang sudah selesai siap kita makan dan sambil kita cek rasanya ya karena tadi memang kita sudah tambahkan berbagai macam bumbu seperti kalde bubuk garam saus sambal dan juga mbu racik instan sesuai dengan selera saja dan mie ini lebih kenyal ya dan tidak mudah lembek ketika dia sudah dingin dan kita akan merebusnya juga agak sedikit memakan waktu ya ya apapun namanya itu ya baik mie rebus atau mie goreng itu akan selalu menggoda ya menggoda selera menggoda perut untuk bernyanyi menggoda lidah untuk mencicipinya tapi bahwasannya kita tidak boleh sering memakan mie ya ya boleh-boleh saja memakan mie terutama mie instan itu boleh tapi dianjurkan tidak terlalu sering karena itu akan menyebabkan malnutrisi dimana kita akan malas untuk memakan makanan sehat yang ada di rumah kita seperti sayur atau apalah gitu ya oke itu saja videonya semoga saja bermanfaat untuk yang ingin mencoba silahkan saja pokoknya dijamin enak sekali dan juga untuk setiap dukungannya saya ucapkan terima kasih yang belum silahkan untuk terus mendukung channel ini dengan cara like share dan juga subscribe wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jangan lupa tinggalkan komen di bawah